Abmar TV Menebar kebaikan Memahamkan syariah Memahamkan syariah Memahamkan syariah Memahamkan syariah Memahamkan syariah Memahamkan syariah Mangrove yang ada di Berbas Pantai Ini Berbas Pantai ya namanya Lokasi ini Sekitar 3 km Dari Pusat Perbelanjaan Dan ini adalah termasuk Ikoniknya Bontang Dan sering didatangi Ustaz Sering didatangi di tempat ini Dan cukup rame Bersyukur sekali Ustaz Karena disini banyak Teman-teman berkumpul Yang ingin bersantai Di sore hari Baik Antem dari depan aja Dari depan Kuliner disini Banyak kuliner Secara umum ini kuliner khas Atau khas darah mana Khas untuk Sulawesi Ustaz Ustaz Padahal kita ini di Bontang Karena penduduknya di Bontang Selatan ini Berbas ini adalah Mayoritas orang Sulawesi Orang Bugis Orang Mandar Dan Banyak sekali Makanan-makanannya yang Khas dari Sulawesi Boleh-boleh Ustaz Ada Sarabah Ya Untuk melihat Kemandangan atau Memang fungsi untuk apa Itu tower ini Ini tower Ustaz Untuk Melihat Kondisi dari luar sana Ustaz Iya Ada dua tower Ustaz Ini satu Ini yang Dari Besi yang satunya adalah Dari Kayu Ulin Khas Kalimantan Ini pintu masuk ya Pintu masuk Kita gak bisa masuk Karena sudah tutup Kalau sudah jam 5 sudah tutup Jam 5 itu kita sudah tutup Jadi kita hanya bisa sampai disini Ini pintu masuk ke dalam Di dalam berarti ada destinasi Manggrove Manggrove dengan jembatan Terbuat dari Kayu Ulin Terbuat dari Kayu Ulin Dan perjalanan itu sekitar Satu kilo Untuk mutar ini Mutar ini Satu kilo Iya Sampai dapat view Dan di bawah itu Laut Ustaz Laut ya Laut Jadi kita tuh Seolah-olah kayak jembatan Jembatan melintas Terus burung itu ada di dalam ya Ada 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 Burung patung burung itu ada Saya Sebagaimana di awal saya katakan tadi Bahwa sebelum saya kemarin Ternyata saya belum bisa masuk Tapi moga-moga Ada berapa hari ke depan Saya bisa ada di sini Bisa masuk ke dalam Tapi untuk hari ini Saya cukupkan dulu Nanti kita sambung Pertemuan yang akan datang Insya Allah setelah Dari ini sekarang ini Kita malam ini Mungkin mana ya Bagusnya Bagusnya saya punya Punya Kebanyakan itu Referensi ya Referensi Itu di Ini saja di Pupuk Kaltin Oke Siap Pupuk Kaltin Siap Kita akan Menuju ke salah satu perusahaan terbesar Kota Bontang ini Yaitu Pupuk Kaltin Jadi ada Se-Asia Se-Asia Ada destinasi Yang dimana kita bisa Foto dengan view Pupuk Kaltin Kita akan ke sana Hari ini Sampai jumpa di川al Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur, salah satu pabrik terbesar di AC Tenggara. Oke, Pak Mirsa, kita akan ke sana. Tunggu ketika sampai di sana. Terima kasih. 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 Bukal Team, kita mencoba salah satu kuliner khas di Bontang ya, bisa ceritakan sedikit apa ciri khasnya ya Ini ciri khasnya teman-teman, ciri khasnya adalah GAMI GAMI ini ikan laut atau udang sejenisnya, diberi bumbu, dibakar di atas tempat yang seperti ini Jadi ini panas ya, panas luar biasa Dan hari ini kita lagi menikmati makanan khas Kota Bontang Dan Alhamdulillah malam hari ini menu favorit saya itu GAMI BAHWIS khas Bontang Dan selama saya di Kota Bontang ini, dari pertama datang sampai hari ini saya kalau makan GAMI ini GAMI nya udang Walaupun beberapa hari ini sakit kepala karena sering makan udang setiap malam Tapi ini adalah, mumpung saya berada di Kota Bontang Saya bersyukur sekali, dan ini adalah bagian dari karunia Allah Rezeki yang diberikan Allah kepada kita Dan InsyaAllah dengan makan ini merupakan salah satu energi untuk ibadah selanjutnya InsyaAllah Oke, semoga kita ketemu besok pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.